selamat menikmati selamat menikmati saya akan membuat coklat muffin jadi pagi ini saya akan membuat muffin coklat jadi disini saya sudah siapkan 2 telur, 2 telur tapi pertama kita akan meletakkan ini, butter, coklat, dan milk ini saya punya butter saya gunakan unsalted butter jadi jika Anda gunakan unsalted butter pakai butter kasih garam 2 jemput saja setelah ini, put milik 120 ml milik 4 gr milik jadi taruh 120 ml sosecer ke dalamnya kemudian 125 gram dark cooking coklat dan 125 gram dark cooking coklat kita akan meletakkan ke dalam microwave jadi ini akan kita cairkan di microwave kemudian setelah itu kita sisihkan jadi kita biarkan selama sehingga tidak keras jadi saya suka menggunakan ini disini bitter, 70% dark cooking coklat bitter, half and gold pas ini sekarang kita akan meletakkan ke dalam microwave sekarang kita akan meletakkan ya ini udah oke ya sudah semuanya sekarang kita tunggu sampai dia tidak panas lagi we will wait until it becomes no longer hot anymore so for topping and for inside the dough i also prepare here 100 gram of choco I don't have choco chips so I don't have choco chips so I just use this one this one also dark chocolate too but this one contain cherry ini untuk topping ya for topping it is good because there is cherry there jadi ada chocolate cherry nya jadi ini untuk atas top nya sama yang sisa dari sisa dari ini ya dari chocolate tadi mari masukkan ke dalamnya oke kalau pakai milk chocolate nanti dia jatuhnya manis banget if you use milk chocolate it will be good if you use just on for on top untuk yang toppingnya aja karena dia nanti manis banget for muffin cup ini saya sudah siapkan oke now we already prepare already prepare here 2 eggs sugar gula pasir so gula pasir around 125 gram of sugar 15 gram gula pasir half teaspoon of vanilla powder setengah senok teh vanilla bubuk kemudian 2 telur 2 telur we are going to fix to just using this meanwhile this one I prepare also for this flour I already preheat my oven sudah saya panaskan ovennya this one oh flour just oven flour or cake flour around 200 gram jadi 200 gram tepung terigu ya kemudian 15 gram coklat bubuk 15 gram of cocoa powder 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue so 1 teaspoon of baking powder and 1 teaspoon of cake or cookies soda cooking soda so you have to mix all together jadi harus diinikan meanwhile this is for topping already prepared 2 topping saya sudah siapkan ini garuk coklat sudah saya potong-potong ya oke sekarang kita akan ini sudah dingin already go cook already already cook already melted and then already cold sekarang kita akan whisk we are going to whisk already melted already dissolved for sugar ini sudah larut gulanya nah sekarang baru kita masukkan tadi ya this one put here masukkan semuanya sambil diaduk after that this flour jadi masukkan cairan coklat tadi sambil diaduk baru yang ini yang tepung oke then put the chocolate here chocolate chips chocolate chips here nah baru kita tuang ke sini 3 per 4 aja then after that already done we are going to put around 3 core 3 core of this cup baru kita panggang ya dan sudah selesai ya so somehow my muffin become blooming because I put it full so make sure just a bit because my muffin cake is not so big for the cup jadi gak teru besar cup muffin saya jadi dia keluar jadi segini aja setengah aja ya mana yang contoh yang bagus nah yang ini contohnya bagus banget ini saya kasih kacang kacang apa tuh kacang almond i put almond also here basically it's very delicious okay i'll try this one after already for the minute check with the this one what do you call this one stick if there is no dough then it means it's really good if somehow still a bit wet on top put into the 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 upper the upper rack and then bake again for 5 minutes so jadi kalau misalnya masih basah padahal udah lewat dari 40 menit maksudnya basah yang diatasnya itu taruh di rak paling atas panggang lagi sekitar 5 menit jadi mari kita test enak banget ya nah masanya pas so the level of sweetness is not so sweet not too sweet not too plain so middle very awesome jadi ini enak banget jadi manisnya pas gak terlalu kemanisan gak terlalu hembar jadi kalau minum teh lebih baik pakai teh tawar it's better for you to drink with plain tea without sugar because it's already sweet here but not too sweet in the middle enak banget very delicious oke i think that's all for today of this recipe of chocolate nut muffin chocolate almond muffin don't forget to subscribe share like comment and don't forget to press notification button so you never miss our update video jadi jangan lupa untuk berlangganan kemudian di share di like di komen dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video komen selanjutnya ini adalah stretchy ration over sampai jumpa lagi ration over pakapaka ready bake also this my cheese cookies recipe from my mom is very awesome using golanski cheese from sveta supermarket so it is very good as usually my cheese usually easy to get melted for pizza melted cheese is good but for cheese cookies not so good so this one is awesome so this golanski is very awesome i really like because it's like cheddar cheese jadi biasanya pizza yang saya beli itu yang di rusia itu kebanyakan mencair ya apa namanya lumer jadi kalau untuk pizza bagus tapi kalau untuk kekeju gak bagus ini cantik banget baru nemu saya ini kekeju golanski dari supermarket spetafor rasanya juga enak pas tapi di dalamnya saya kasih cheddar cheese by sveta for 2 inside inside this cookies jadi di dalamnya itu saya pakai cheddar cheese juga ya ini so as you can see it's very beautiful cantik banget for this brownies this already I put into this one cookie jar cookie jar so here already put into this one so it's like that ini masih ada red tofu ini masih ada jadi banyak ya lumayan ini bisa disimpan ini bisa disimpan ya ini tahan lama ini bisa disimpan ya ini tahan lama